Halo guys, welcome back to podcast Law Talkers episode 2 dengan tema Deponering Jaksa Agung, Yakin Tanpa Problem Adika Nah sebelum kita mulai ke podcast hari ini, gue bakal perkenalin diri dulu nih Kenalin nama gue Aurel, tapi hari ini gue gak bakal kesembirian Karena gue ditemenin sama Olive dan sama Fajar Oke jadi sebelum masuk ke podcastnya, gue mau kasih tau dulu nih Sebenernya tujuan dari podcast hari ini adalah untuk ngetahui nih sebenernya Tindakan independensi di Jaksa Agung tuh ada apa aja sih yang bisa dilakuin gitu Nah mungkin langsung aja kali ya, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Liv Jar, sebenernya kira-kira tuh apa sih yang dimasuk dengan independensi kejaksaan Dan ada gak sih dasar hukumnya di Indonesia gitu Oke coba gue jawab ya, jadi sebenernya independensi kejaksaan tuh terbagi jadi dua Yang pertama secara kelembagaan dan yang kedua itu secara fungsional Nah kalau secara kelembagaan ini, kejaksaan berada pada posisi dan tempat yang mandiri Dan lepas dari kekuasaan pihak lain Sedangkan independensi secara fungsional itu dimana Jaksa tuh bebas dan merdeka Dalam melakukan tugasnya untuk menuntut atau tidak melakukan penuntutan Nah meskipun dalam konteks kelembagaan kejaksaan dalam ketata negara itu dibawa eksekutif Namun dalam menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum Kejaksaan itu memang harus bebas dan dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah sendiri Nah tujuan independensi kejaksaan ini apa sih? Nah tujuannya adalah untuk menciptakan proses penegahan hukum yang adil, profesional dan bebas dari intervensi manapun Nah terus tadi lo kayaknya nanya ya dasar hukumnya apa? Nah kalau dasar hukumnya sendiri itu diatur dalam pasal 2 UU Kejaksaan Yang dimana menyatakan bahwa kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Dilaksanakan secara merdeka Nah selain itu independensi ini juga diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang kode perilaku Jaksa Nah dimana disini tuh dikasih tau nih mengenai pedoman Jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya itu Harus dilakukan secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah manapun Kekuasaan lainnya juga gak boleh mempengaruhi mereka dan individu juga gak bisa nih Serta tekanan publik dan media juga gak bisa mempengaruhi gitu Oh jadi menarik banget ya Jadi berdasarkan penjelasan Olive ini kita tau ya Kalau sebenarnya independensi Jaksa Agung tuh dibagi dua Baik secara kelembagaan maupun secara fungsional Tapi sebenarnya intinya tuh sama yang mana Jaksa dalam melaksanakan tugasnya itu gak boleh ya Ada intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah gitu Tapi sebenarnya gue tuh penasaran sih Kira-kira di Indonesia tuh apakah ada 100% nih Jaksa tuh independen Atau sebenarnya tuh masih ada aturan-aturan yang bikin Jaksa tuh masih gak independen gitu di Indonesia Nah iya sebenarnya bagus banget nih pertanyaan lo Rel Jadi sebenarnya Jaksa di Indonesia ini memang belum 100% independen Karena ternyata masih terdapat beberapa ketentuan yang mengakibatkan Jaksa ini tidak independen gitu Nah ketentuannya itu sebenarnya bisa dilihat dalam pasal 19 ayat 2 UU Kejaksaan Yang menyatakan bahwa Jaksa Agung ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Nah intinya dari pasal ini tuh bilang kalau Kejaksaan tuh sangat besar terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif Nah karena kan Kejaksaan itu juga berada di bawah eksekutif ya Dan memang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Nah jadi ketentuan pasal 19 ayat 2 ini yang menyebabkan Kejaksaan tuh sulit untuk menjalankan independensinya gitu Jadi sebenarnya memang masih ada aturan yang di Indonesia yang bikin Jaksa tuh gak independen gitu Namun ini tuh menarik banget nih untuk kejadian analisis kira-kira ke depannya Apakah Jaksa masih akan terus diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau enggak gitu ya By the way sebenarnya gue tuh penasaran aja sih sebenarnya Jaksa ini dalam melaksanakan tugasnya Dia tuh bisa gak sih sebenarnya ngehentiin suatu perkara gitu Kira-kira bisa gak sih? Oke gue coba jawab ya Rel ya Lebih tepatnya Jaksa Agung itu bisa Rel Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi Kejaksaan diberikan punya kewenangan Nah beberapa kewenangan ini termaktub dalam pasal 35 U Kejaksaan Salah satunya adalah yang kita kenal sebagai Deponering Yang tertera dalam pasal 35 huruf C Deponering ini adalah kewenangan Jaksa Agung untuk dapat mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum Jadi Jaksa Agung bisa tuh menghentikan suatu perkara Dan ini merupakan pengejauan tahan dari asas oportunitas Rel Gue baru tau nih ya kalo misalkan ada onang Jaksa yang Deponering ini bisa menghentikan suatu perkara gitu ya Tapi sebenernya gue penasaran sih apakah semua perkara tuh bisa dihentiin gitu Atau kok ada syarat-syarat apa aja sih yang harus dipenuhin biar suatu perkara tuh bisa dihentiin gitu Soal syarat ya, kepentingan umum itu jadi syarat utama Deponering Rel Nah kepentingan umum itu apa? Ada pun dalam penjelasan pasal 35 U Kejaksaan Itu ngasih definisi kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara Dan atau kepentingan masyarakat luas Jaksa Agung dapat melakukan Deponering Memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara Yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut Masalah yang jadi perkara itu Nah kewenangan menghentikan perkara ini juga dihubungkan dengan prinsip dasar Kejaksaan dalam penuntutan yang harus independen Kayak yang tadi dijelasin sama Olivia Oh gitu, ini kayaknya baru setengah podcast Tapi kayak insidenya udah banyak banget ya Gue baru tau nih kalo misalkan ada Deponering-Deponering ini gini By the way, terkait Deponering ini tuh sebenernya penerapan di Indonesia tuh gimana sih Udah pernah diterapin kah? Atau gimana kah? Oke, ya seperti yang tadi Fajar bilang ya Kalo Deponering ini kan memang kewenangan Jaksa Untuk bisa mengesampingkan perkara Tapi dengan tujuan untuk kepentingan umum gitu kan Nah di Indonesia ini memang sudah beberapa Ada beberapa kasus yang sudah dilakukan nih Deponering ini Tapi kayaknya disini gue bahas dua aja kali ya Rel Nah yang pertama itu kasus Bibit Chandra Dan yang kedua itu kasus Abraham Samad dengan Bambang Wijoyanto Nah pada perkaraan pertama atau kasus pertama ini yang Bibit Chandra Itu dinilai bahwa kasus ini dibawa ke pengadilan Itu akan menyebabkan mereka ini diberhentikan sementara nih Dari jabatannya pada saat itu menjadi pimpinan Komisi Pemberhentian Korupsi atau KPK Nah pemberhentian sementara jabatan ini tuh Menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran gitu real Nah pertama tuh kayak takutnya Memberikan dampak manajer real dan teknis pada KPK Yang timbul lagi kekhawatiran Jadi kayak bisa menyebabkan pemahan etos kerja gitu di KPK itu sendiri Nah gak cuman itu juga khawatiran selanjutnya tuh kayak Jadi kayak takutnya masyarakat tuh muncul Kerasa ketidakpercayaan terhadap KPK gitu Nah sebabnya waktu itu Jaksa Agung pada saat itu Basrif Arief Itu melakukan deponer Deponer kasus tersebut Setelah terungkap juga adanya ternyata rekaman mereka Kerasa kasus gitu Rel Tapi ya selanjutnya kalau misalnya kasus yang kedua Sebenarnya ya sama sih Jadi kayak tujuan yang kasus Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto ini Memang diputuskan deponen karena Untuk demi kepentingan umum gitu kan Nah kalau kasus ini Abraham Samad tuh waktu itu Menjadi tersangka kasus dugaan pemasuhan dokumen Dan Bambang Wijoyanto itu merupakan tersangka Perkara dugaan yang menyuruh saksi Memberikan keterangan palsu pada sidang Makamah Konstitusi 2010 Nah alasan memutuskan deponering pada kasus ini tuh karena Waktu itu Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto ini Mereka tuh kayak dikenal sebagai tokoh yang berkomitmen kuat Untuk memberantas korupsi gitu Nah jadi kayak kalau misalnya kasus ini gak cepat-cepat diselesain Itu tuh kayak bakal Apa ya mempengaruhi semangat Indonesia dalam memberantas korupsi gitu Nah selain dari itu Kasus ini tuh juga dari awal tuh penuh politisasi Dan kriminalisasi gitu Jadi alat bukti pada saat itu pun kayak gak kuat Jadi memang hal-hal itu yang dipertimbangkan Sehingga diberlakukannya deponering ini Jadi sebenernya di Indonesia juga udah sempat diterapin ya Si deponering ini Cuman emang tujuannya tuh harus untuk kepentingan umum Dan juga dalam penerapannya ini tuh Emang harus bener-bener dibatasin juga ya kepentingan umum itu Tapi sebenernya gue tuh penasaran sih Kan kita tahu nih ya Dampak dari deponering itu Jaksa bisa ngantin suatu perkara gitu Nah sebenernya kira-kira ini mungkin gak sih Ada intervensi dari pihak-pihak tertentu gitu Untuk memanfaatkan kewenangan ini Untuk kepentingan pribadi gitu Kalau menurut Oli Suha Fajar gimana? Nah iya deponering ini tuh juga gak luput real Dari permasalahan dan kritik Misalnya dalam pejabaran kepentingan umum Gimana pembatasan suatu hal itu bisa disebut Sebagai kepentingan umum Sedangkan definisi dalam UU Itu rasanya belum cukup Buat ngegambarin ke kita Batasan sejauh apa kepentingan umum ini Bisa ditarik Nah selain itu juga datang nih Kritik terhadap kalimat Memperhatikan saran dan pendapat Dari badan-badan kekuasaan negara Yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut Dari penjelasan pasal 35 huruf C itu Sebenernya tujuan pembatasan ini tuh Untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan sih Dalam penerapan deponering Tapi di sisi lain Pengertian ini dikritik Dianggap justru semakin kabur Dan dianggap Wawonan deponering jaksa agung ini Juga dibatasi secara remang-remang Sehingga kepastian hukum dalam penerapannya Sudah terjamin Dan ini tuh malah bertabrakan Dengan prinsip dasar Kalau kewenangan kejaksaan dalam penuntutan Itu harus independen Ditambah lagi juga ada kritik lain Yang memandang Kerap kali adanya unsur perintah Dari penguasa Yang menginginkan suatu perkara Yang sedang berjalan untuk diberhentikan Deponering ini diduga Sering kena intervensi Oleh kepentingan politik tertentu Gitu real Oh ala gitu ya Berarti Sebenernya memang deponering ini Dalam penerapannya Bener-bener harus merhatiin banget ya Batesan-batesan kepentingannya Biar gak diintervensi Sama pihak-pihak tertentu Oke ternyata Podcast hari ini tuh Bener-bener insight cool banget ya Bener-bener nambah Wawasan gue banget Terkait deponering ini Oke sekian pembahasan podcast hari ini Makasih banget Oli Sama Fajar Atas sharing sessionnya hari ini Sampai ketemu di podcast lawak Selanjutnya Dadah Bye